Aku sih pengen tanya, dapet nama Ilham Ramstick, nickname Ramstick dari mana? Dulu itu... Ngomongin e-sports Nah, balik lagi kita ada di By Blue Experience Tempatnya gaming, gathering, and having fun Nah, tentunya kalau di sini Ogut pasti bawa tamu spesial Kali ini buat kalian-kalian yang anaknya Skena Sim Racing Kalian anaknya Skena Sim Racing, pasti tau ini siapa ya di samping Ogut ini ya Kita ada ketemu sama Ramstick Guys, keren, keren, keren Anak Skena Anak Skena ya kan, sekarang kan jamannya apa-apa di Skena Skena Balem nih Betul Itu tuh, tuh, Mercedes banget tuh ya, Mercedes Di Bali Nah, tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Ramstick kan Mau ngobrol apa lagi dong? Masa kita mau ngobrolin harga BBM? Kan nggak mungkin ya kan? Apa? Nah, mau ngomongin apa dengan BBM? Kan nggak mungkin Mending main follow gitu Waduh Benar, kenapa tiba-tiba main follow? Lo main follow Main Waduh Side job ya Side job Jadi kalau lo berhenti, strike gitu Capai latihan Steering Nomorin Enggak, mencari gini Waduh Memang beda Anak Anak Skena tadi Tetep ya Tetep ada steering ya Tetep ada Bawaan kekipot sini Main follow Rake apa? Apa tadi akhirnya? Kayak gold Waduh Masih ini Waduh Habis ini dikongen Raja buju buju Emang Emang ya Skilnya banyak Ini Kalau kalian ga tahu ya Skillnya agak susah Beli skin Tetap ada yang disombongin Keren Raksik Ya Kita udah tahu kiprahnya di dunia sim racing Aku sih pengen tanya Dapet nama Ilham Ramstick Nickname Ramstick Dulu itu Kalau suka nonton Top Gear Dari situ Yang terakhirnya The Stick Helm putih Kisah yang misterius Dan Dulu itu Antara toko otomotif itu Kalau kiblatnya yang jago cintir siapa? Si The Stick ini Jadi kepikiran Kita kombin aja dulu Namanya Ram-nya dari Ram-nya Sampai sekarang ke bawah Itu dari pertama Lu terjun ke dunia sim racing Pake nama Ramstick Atau lu pernah modelan Oh dulu namanya ini Kalau dulu pake nama email Waduh Waduh Nah coba-coba cari yang mana Gitu Dan kita klik ke bawah sampai sekarang Bener 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 Kenapa lu melihat Stick Sebagai sosok yang spesial Kita kan tahu kan sampai sekarang Gatau ya Sampai sekarang masih misterius gak sih Atau dulu kan Sempet tuh yang dibuka ternyata Michael Schumacher Tapi ternyata Ya gini kan Orangnya kan si Ben Collins Nah ternyata dia Ben Collins Kenapa lu mengidolakan dia Apa yang lu lihat dari seorang Stick Terus akhirnya lu Pake nama dia ya semoga kayak gini Karena orang biasa gitu Sebenernya sih gak terlalu spesial Karena mungkin suka aja kali ya Maka karanya Dan dulu Ngempet sama helmnya Waduh Tapi punya sekarang helmnya Enggak Ya Udah Aduh berkata ke pabrikan lain Waduh Cuman dia Oh ya Helmnya dia gitu Bener 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 Mirip-mirip ini gak sih Modelan Apa sih Stormtroopers gitu kan Ya Mereka belum sebut gak apa tuh? ini simpson oh iya simpson primer bike bener dan dulu simpson kan jarang banget bener keren banget sih harus import dan mas mahal dulu belum ada lu mulai masuk ke dunia sim racing dari umur berapa? sebenernya mungkin kalau kita flashback dikit sebenernya emang dari dulu mainnya game balapan doang jadi dari jaman mungkin ASD kali ya dari ASD itu main Grand Tourisme 1 Grand Tourisme 2 dan sampe gede pun nyaris gak pernah main game lain mungkin pernah tapi dalam artian kayak sebatas main doang main GTA juga main tetap gamer tetap gamer tapi mungkin 90% game balap jadi emang dari dulu emang suka mobil-mobilan suka balapan dan dari kecil sama almar bokap disodorinnya majalah mobil mulu jadi emang udah ada interest aja dari situ terus mulai awalnya tadinya mainnya timezone anak arcade waduh ini nih yang yang modelan-modelan lu biasanya ada profile ini kartu profilnya gitu ya itu itu dulu main jaman initial D main itu punya semua kartunya keren sih itu main MT sampai sekarang masih punya kartunya itu mumpulin dari dulu jadi jaman pulang sekolah itu kan campur ke mall main pakai wajah jan terus sempet dapat ini gak biasa tantangan gamer di Indonesia kalau udah pengen masuk ke pro-pro biasanya dapat tantangan dari orang tua sendiri biasanya dilarang-larang kek atau dimarah-marahin kebetulan orang tua itu tidak melawan tapi tidak mendukung jadi terserah lu lah ya mungkin awalnya mungkin sebagai orang tua adalah wanti-wantinya gitu cuman mulai dari 2010 itu dulu jadi dulu gue pertama kali beli setir tuh beli setir itu tahun 2010 dan itu tanda kutip gak minta orang tua jadi waktu itu ada lomba-lomba ini kepameran mobil ada hadiahnya dapet hadiah dulu awal dapet apa? ipod apa? dapet ipod jual beli setir dapet ini lagi jual bikin apa jadi karena dari dulu PS3 pun gue sebenarnya gak punya eh gak gak dibeliin jadi beli sendiri beli sendiri eh PS3 dapet hadiah jadi sejak saat itu dari main-main lomba-lomba gitu tuh kok lombanya apapun lah game nya dulu main shift main apa lagi ya Forza dulu pokoknya yang si event itu bikin game nya apa ikutin aja udah menang menang terus sering-sering dapet hadiah ya ibaratnya dirumah bareng sendiri jadinya kan ya orang tua juga gak bisa protes waktu itu oh gitu nah itu tuh scorer yang masih apa namanya masih mencari momentum ya kan buat ke pro dan lain sebagainya masih di dalam tanda kutip dihalangi orang tua atau dihambat orang tua ya ngomongnya bukan dihambat ya apa ya intinya dimarah-marah orang tua itu pembuktian dari kemarin kan yang oh gue tundang kesini oh gue tanya itu kayak gitu kan pasti jawabannya pembuktian 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 dan ya memang ya sampai kapal lu pembuktian gitu kalau kalian belum bisa buktiin kalian bagus main disitu ya jangan harap buat ini sih ya terus berjuang lah sampai orang tua oke nah oke dan dari situ 2010 udah punya setir sendiri terus lu main sendiri semua latihan sendiri rumah dong iya mulai masuk ke profesional skena profesionalnya sim racing itu di tahun berapa? sebenarnya kalau kita ngomong profesional profesional itu kan digaji ya kita ngomong ini aja fair-fairan lah ya kalau kita ngomong secara profesional tanda kutip itu mulai dari 2020 oh iya mulai dari 2020 join sama tim ini nih waduh loko nya gak ada ini di Legend of Racers iya 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 tanda ada loko nya disini gede dari 2020 awalnya itu juga awalnya jadi si tim ini si Legend of Racers ini dia bikin kayak suatu kompetisi online waktu itu mainnya Grand Turismo yang menang championship onlinenya 1,2,3 di bawah berangkat ke Singapura di Singapura mereka kayak bikin semi-semi big event lah nah hadiahnya itu top 3 nya jadi driver nya mereka oh i see dan itu ya sampai sekarang jadi bisa dibilang audisi lah ya audisi ya audisinya lewat ini yang menarik nih jadi audisinya bener-bener dicari yang terbaik buat masuk ke timnya gitu bener-bener nah bersama Legend of Racers udah kemana aja nih kalau sejak sama Legend of Racers aku udah kalau kemana aja mungkin berapa ya ulang banyak dulu deh yang internasional itu di 2020 aku ikut main game nya Assetto Corsa Competition nya kalau aku juara champion SRO yang sim pro ada kelasnya itu namanya itu di tahun 2020 satu Regen Asia aku yang menang terus 2021 waktu itu juara 2 kalau gak salah habis itu 2022 aku ikut yang Grand Turismo kemarin yang ke Monaco GT World Series TGR GT Cup Global Finals lalu tahun ini juga kemarin banget baru pulang dari Barcelona itu acaranya GT juga yang GT World Series nya yang Global Finals Grand Turismo Global Finals ya nah itu ini yang menarik kemarin sempat rum stick bakal ke Barcelona yang ya sayang sekali gagal mendapatkan sudah mengeluarkan yang terbaik cuman ya ya balapan itu kadang memang ini juara 1 nih yang ngambutin banyak betul itu betul namanya balapan namanya juga balapan gak bisa semua juara 1 kan gak bisa gitu nah ya namanya host harus riset-riset dikit lalu kemarin riset-riset lu bilangnya kalau setelah dikata lu nya sempat hilang confidence lu hilang kepercayaan diri kok bisa sebenarnya bukan hilang confidence gak tahu kenapa jadi pas kemarin itu di Barcelona bukan pd nya hilang ya cuman antara tangan sama kaki kayak gak sinkron gitu gak tahu kenapa nah itu kok bisa gak tahu ngincek remnya kayak aneh aja feelingnya tapi di rumah gak gini gitu kan mungkin dari posisi duduk kan oh itu pengaruh ya ngaruh banget ngaruh banget sepertinya posisi duduk aku di rumah itu cenderung kayak posisinya agak agak tinggi lah ya formula ya semi jilat tangannya agak tinggi nah disana itu duduknya gini banget tangannya tangannya buat aku kerendahan kakinya buat aku terlalu tegap nah itu tidak bisa di set up lagi gak boleh oh gak boleh pedal sih yang penting kalau tangan mungkin gak gitu kaki yang ngaruh banget kemarin jadi kaki kemarin gak tahu kenapa gak dapet susah feelingnya feelingnya gak dapet sama sekali jadi ya kemarin ya berusaha do the best aja dengan segala ketermatasan yang ada nah udah lah wujud mas ya itu lah ya aku gak mau maksa juga gitu makanya oke banyak lu pasti dong mainin banyak game dong simulator nyari semua sih udah wah tuh nyari semua denger ya tuh dan kemarin juga sempet baca-baca juga sempet masuk ke GT Academy iya itu 2015 dan ternyata dia ini adik kelasnya Jan Madenboro yang ada di film nah kalau kalian tahu yang jadi tokoh utamanya Gran Turismo nah itulah kakak kelasnya dia ternyata kakak kelas itu nah itu nah itu kan kakut kira kalau kakut yang tahu bukan tahu GT lihat GT film GT dan sim racing lewat film itu kan Ogut lihat tahunya oh itu cuma GT Academy itu adalah cuma satu tempat gitu tapi ternyata banyak-banyak banget ya ini ya kalau dia kan udah balapan tuh jadi itu kalau kita boleh sedikit cerita si GT Academy ini jadi GT Academy itu hajatannya si Gran Turismo sama Nissan waktu itu mereka kayak pengen nyari pembalap tapi dari video game betul nah kan judulnya gitu tuh di filmnya itu kan jadi dulu audisi juga sama audisinya awal-awal tuh di Indonesia di 2015 itu lewatnya game dulu Indonesia dapet juga kalau gak dapet sih gak bisa banget dong betul-betul sih itu kan acaranya si brand ini si Nissan ini masing-masing negara kan itu kan acaranya dari 2008 sebenarnya oh gitu first ever nya GT Academy itu 2008 yang pertama tuh namanya Lukas Orlunis dari Spanyol nah di 2015 akhirnya Indonesia dapet betul setelah sekian lama kan main gitu udah lama nih kan dulu sudah berdoa-doa mulu kan kapan nih KD Academy nyampe Indonesia akhirnya nyampe gitu kan ya dulu mereka bikin kayak roadshow gitu di mall-mall mereka naruh simulator di mall dulu di Taman Anggrek Club Pegading sampai ke Surabaya juga kalau gak salah itu mereka bikin kayak Time Attack gitu leaderboard nya itu top 21 Indonesia itu maju ke babak berikutnya dan itu dapet 20 dibawa ke Sentul waktu itu dibawa ke Sentul nah disitu baru tuh gak cuman game doang yang dites ada game ada kita tes fisik juga ada tes fisiknya dulu kayak ada blip tes lah pokoknya tes stamina dan tes kokana lah lalu ada tes gamenya juga pastinya lalu ada tes nyetirnya juga tes driving lalu ada tes ini yang lucu nih kalau nonton filmnya ada bagian yang kade ngomong kan ini si Jan jago tapi gak bisa ngomong depan oh iya biener game day shock emang beneran ada tes tes publik speaking dan ngomong ke media suatu ngomong ke media sama detik kita ditanya HRD ada pertanyaan kayak kamu 5 tahun ke depan melihat dirimu di sini jadi apa Waduh, kok kayak air. Di ini nih ya. Ini kan semi-semi koporat. Iya. Bener-bener, bener. Aku yang pernah tanya, temenku kan, jadi temen yang finalis juga ada yang, orang kantoran kayak deh, nanya, om, kalau soalnya ini jobnya apa? Hahaha. Wow. Ini sim racer loh, sim racing. Soalnya, karena Indian kan balapan itu kita bawa nama brand, bawa sponsor. kalau tidak bisa ngomong depan kamera, bagaimana nanti ngomong-ngomong. Oke, terus GTC akhirnya sampai? Dapet dari 20 diambil 6, 6 orang berangkat ke Inggris. Oke, di Inggris? Di Inggris, tiap hari di eliminasi satu persatu. Sama seperti yang di film itu ya? Iya, kan ada dari macam-macam negara. Satu negara dan 6, itu sehari masing-masing negara dibuang satu, dibuang satu, dibuang satu, sampai yang terakhir, aku yang terakhir. Wah, keren. Kalau Jan Madenbok itu berarti satu angkatan di atas lu? Iya, aku. Aku lupa dia dari 2012 sama berapa lupa. Lalu main jauh. Nah ini, yang kalau kita tahu sim racer itu, terutama ramsik nih, tidak cuma jago main mobil di dunia virtual atau dunia sim, tapi juga jago main, ternyata racer juga beneran. Nah itu lu masuk ke dunia balap real, dunia balap real, itu setelah jadi sim racer, akhirnya itu gimana ceritanya? Maksudnya lu coba sendiri kah? Jadi ini ceritanya. Jadi, kenapa memilih jalan sim racing dulu di awal? Ya, benar. Karena balapan beneran mahal. Betul. Dan saya bukan dari keluarga yang kaya, jadi pelampiasannya main sim racing. Benar. Oke dong. Nah, pulang dari Inggris dari GT Academy itu, di sana kan seminggu bawa mobil mulu, bawa manual mulu, di rumah tidak punya manual. Betul. Akhirnya? Awalnya nyari orelake lah, cari mobcas. Oke. Cari mobcas. Cari mobcas yang manual mobil-mobil tua lah. Ya, kalau beli lah satu mobil itu kan, udah dijual sekarang mobilnya. Nah, awal beli mobil bekas itu yang dilakukan, bukan restorasi. Terus? Benerin bushing, beliin ban, beliin kampas rem, masuk sentul. Buset. Sorry, itu mobil apa? Twin Camp. Corolla. Oh, Corolla Twin Camp. GTI itu cuma buat pengen latihan doang. Pengen ngerasain. Oh gitu, nyetir di trek. Ah, gitu kan. Seru kan? Nah, selang berapa bulan punya itu mobil, lalu lagi ke bengkel nih. Lalu ketemu temen. Ketemu temen. Dia kayak, baru ketemu nih. Jadi, aku punya temen, temenku ini punya temen. Dia baru ketemu, terutu nawarin. Gua udah mobil balap, lu mau bawa nggak? Gitu kan. Wah. Pertanyaan pertama pasti kelas, nggak punya duit om. Betul. Udah, bawa badan aja. Wah. Kayak dipinjemin baju, dipinjemin helm, blablabla. Udah, bawa dah sana dah. Kita waktu itu, oke hasilnya. 2015 sampai 2016 tengah. Habis itu timnya kayak sempat vakum. Nah, 2016 akhir, lagi nonton bioskop nih. Pulang. Jam 9 malam, tiba-tiba Fitra Airi ngelepon. Fitra Airi? Fitra Airi ngelepon. Emang udah kenal. Iya. Fitra Airi ngelepon. Ram, lu mau balap nggak? Gitu kan. Ah, balap om. Iya. Jadi dia waktu itu ada balapan di Malaysia. Isom bukan? Si Fitra nya ada balap di Malaysia. Nah, di S1K itu. Nah, kan mobilnya yang di Isom nganggur sebiji. Oh iya. Kamu balapin mobil gue nggak? Ah, bener om. Iya, gue balap bentrok di Malaysia. Oh iya. Oh iya. Kalau mau ke rumah gue ambil baju sekarang. Berangkat. Iya, iya. Yang mobilnya itu ya? Pake Jess dulu awalnya. Iya, iya, iya. Berangkat. Hari 2016 seri terakhir balap pakai Honda Bandung. Di kelas waktu itu menang langsung. 2017 dilanjutin balapannya sampai 2018 akhir. Wah. Itu dia. Jadi, ya. Ya, aku bisa bilang nggak ramstick ini semacam jen Madenbrooknya Indonesia ya. Gitu kan dari. Gila-gila. Iya, dari sim racing. Iya kan. Jalan-jalan sampai akhirnya balapan bener di dunia nyata. Ya kan. Tadi ya bener balapan di dunia nyata memang lebih mahal. Tapi walaupun kan bahan stigma nih. Sim racing mahal. Setuju nggak? Eh. Kalau dibandingkan balap beneran jauh. Jauh. Maksudnya jauh lebih mahal balap beneran lah. Bener. Pastilah gitu kan ya. Ibaratnya kita beli setup sim racing semua hal apapun. Tetap lebih murah dibanding balap beneran. Bener. Itu udah pasti. Balap beneran apapun ya. Tetap itu udah pasti. Udah gue hitung. Nggak akan bisa. Tapi kalau kita ngomong sim racing mahal. Kalau dibandingkan dengan game-game lain nih. E-sports lain nih. Sebenarnya ya mungkin emang lebih mahal sedikit. Cuman nggak mahal-mahal amat. Taruh lah kita beli gear. Steering yang awal ini disebut merek aja lah ya. Taruh lah Logitech G29 gitu kan. T300. Itu starting mungkin 4-5. Betul. Beli second mungkin bisa di bawah itu. Betul. Ada taruh lah 3-4 juta. Maka bisa dapet 2,5 juta. Kalau kita ngomongin pro player. Mouse nya udah berapa? Betul. Keyboard udah berapa? Betul. Sebenarnya sama aja. Cuman bedanya cuma di. Apa ya? Keliatannya lebih gede. Keliatannya lebih gede. Jadi keliatannya lebih mahal juga. Ya walaupun mouse juga ada yang murah gitu kan. Betul. Betul. Mungkin entry barriernya mungkin sedikit lebih mahal. Cuman kalau aku bandinginnya ke FPS lah ya. Iya. FPS lah. Mouse harus bagus terus kan gitu kan ya. Buat kompetitif. Keyboard harus bagus. Mousepad harus bagus kalau mau kompetitif. Layar apalagi. Nah kalau balapan sepanjang main. Pakai gear yang murah pun masih bisa kompetitif. Paling bentuk ganti layar. Betul. Ganti monitor. PC. Ya main follow main apa juga PC harus bagus gitu kan ya. Betul. Benar. Karena tetap gimana gimana. Game tuh kalau lalu profesional tetap harus pay to win. Gak ada ini sih. Ya no shortcut lah gitu kan. Iya benar. Dan kita ngomong kalau murah main mobile. Main handphone gitu kan. Kalau main ML atau PUBG yang pro player juga handphonenya bagus. Ya beli iPhone juga puluhan juta ya kan. Itu betul. Itu betul. Jadi. Mau pakai handphone yang chip-chip 2 juta ngelag-ngelag panas nanti. Gak kompetitif kalah. Yes. Yes. Itu menarik sih. Itu menarik. Itu menarik. Sudut padang menarik. Nah. Sekarang. Kalau yang tau pasti. Ramstick nih ternyata juga seorang. Wibu. Aduh. Wibu-wibunya disebut juga dong. Enggak dong. Wibu sekarang bukan hal yang memalukan. Iya. Sekarang sudah normal ya. Sudah normal. Sudah aman aja. Iya. Benar. Dan ngefans sama Larissa Russford. Iya. Kenapa dia sebut dunia? Enggak. Karena ini spesial. Spesial untuk Ramstick. Halo. Hari ini. Ya. Kita di belakang pintu. Ini serius. Ini serius. Ini serius. Gak. 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 Gak ada siapa-sapa guys. Gak ada Larissa Russford. Tapi kalau mau Larissa Russford datang kesini. Comment. Ya kan. Boleh loh. Nanti. Kita apa. Ajakin ngobrol di store e-sports ya kan. Mana tau. Larissa Russford main. Nah itu dia kan. Ya kan. Juga cosplay-cosplay. Follow-follow. Dan game-game lain ya kan. Nah. Cosplay-nya sih pro. Ngomongin itu tuh. Nah. Gue mau tanyain dikit deh. Lu kan nonton ADB banyak pasti kan. Iya. Ini favorit lu. Hah? Hahaha. Dari sim racing nih. Langsung ke ADB. Favorit. Ya. Initial D lah. Wah. Tetap ya. Tetap ya. Tetap ya. Tetap balap ya. Tetap balap ya. Tetap balap ya. Gimana lo melihat Initial D yang sempat tuh di live action kan. Live actionnya di like. Hahaha. Langsung. To the point. To the point. Ya. Mau gak mau gimanain. Tetap ya di like. Iya. Iya. Ranking 5 anime favorit. Inisial D 1. Inisial D 1. Inisial D 1. Wangan Midnight nih. Wah kalau anime yang ikut komiknya sih gue pilih jadi nomor 1 sih. Wah. Pokoknya balap dulu dua lah. Iya. Inisial D sama. Wangan Midnight. Terus. Apalagi ya. Yang ini yang. Apa. Di luar balap. Di luar balap. Kokoto no Hanoniwa. Kokoto no Hanoniwa. Wah lo. Kokoto no Hanoniwa. Terus. 5 cm per second. Itu bahaya. Satu lagi api. Satu lagi api. Satu lagi api. Yang anime. Sorry. Anime mainstream. Kayak. One Piece. Bridge. Naruto. Gak nonton. Wah lo. Nonton di dp doang. Cuman gak nonton. Se niat itu. Gak. Yang terakhir. Yang terakhir. Apa ya. Apa ya. Duh. Wibu. Gak nonton. Gak nonton. Gak nonton. Gak nonton. Apa lagi. Oh season ini yang bagus. Ada satu. Overtake. Oh. Yang formal. Ya. 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 Bakato test aku nonton. Aduh. 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 Langsung bakato test. Kemarin. Agud liat abis. War ticket. Aduh. Gampang. Aduh ya. Gampang. Oke. Agud mau minta dong. Tentu kan pasti kalau aduh lo. Yang ngikutin juga musisi-musisi Jepang. Atau lagu-lagu Jepang. Aduh. Kalau lagu Jepang. Kebetulan Apple Music gue lagu Jepang semua. Wah. Tuh. Kak. 5 lagu. Yang kira-kira cocok nih. Kalau lo lagi. Nyetir. Lagi sim racing atau latihan. Aduh. Latihan biasanya jarang denger lagu sih. Oke. Cuma kalau denger lagu sih. Ya. Yang terbaik lagu. Lagu buat apapun. Apapun. Tapi ini selera lo. Ya. Itu selera lo kan. Ini subjektif. Nanti di sini ada attention gitu kan. Apa tuh. Nomor satu sih. Di. Apple Music sekarang. Ale. Finalnya. Ya. Lagu tuh melo-melo loh. Sangat tidak balap banget. Tuh. Ini. Orang pikirnya. Oh. Ramsey ini nontonnya pasti yang. Duda. 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 Makanya. Engga. Fokus ya kan. Justru malah kalau. Kita ngomongin nyetir lagu tuh gak boleh kenceng-kenceng. Oh. Lagunya slow aja. Relax. Satu. Tadi. Kedua. Terus finale. Kalau lagunya Ado. Lagi suka. Asuracan. Oke. Tiga. Terus. Ape. Lagi. Lu Barat gak ada yang suka? Barat. Engga. Engga. Engga ada. CKA itu. Terus. Kompanya gak ada di HP gue. Jadi kemarin kopanya gak ada ngebor. Engga. 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 Terus. Terus. Hmm. Ada. Namanya yang nyanyi. Aduh. Siapa sih namanya tuh ya. Yornes yang nyanyi. Kago No Nakani Tori. Wah. Kago No Nakani Tori. Lagi. Satu lagi. Satu lagi. Wah. Inilah lagu legendaris lah. Apa? Masayoshi Yamazaki. Wan Moro Tembang Mocan. Wan Moro Tembang Mocan. Wan Moro Tembang Mocan. Nah. Terus itu kereta lewat. Dua. Ya sudah. Yes. Kita tutup. Sudah ini. Sudah dengar tuh playlistnya. Seorang Ramstick. Ya kan. Mau waktu ngapain aja. Ternyata melo guys. Orangnya guys. Melo. Ya kan. Wah. Membalap tuh pasti adrenalin apa. Engga. Ramstick slow. Ya kan. Thank you Ramstick atas waktunya. Selamat malam Mas. Good luck buat next. Balapan dan semuanya. Ya kan. Dan kebetulan 4 hari lagi berangkat ke Hong Kong. Wah loh. Di event apa? Jadi. FIA nya Hong Kong. Emang bikin. Mereka lagi bikin event same racing. Mereka bikin 3 ronde online. Lalu top 12 nya dari Asia Pasifik berangkat ke Hong Kong. Wah tuh. Nah. Kita doakan bersama. Akan nanti mendapatkan hasil terbaik. Amin. Di Hong Kong nanti. Tapi. Kalau. Apa namanya. Waktu ini tayang sudah lewat sih. Nanti kita udah liat. Nanti kita udah liat. Nanti kita udah liat. Nanti kita udah tau hasilnya. Nah. Kita doakan yang terbaik disana. Amin. Terima kasih semua. Ya. Thank you Scorer. Di mana kalian berada. Kalau mau. Cari update seputar info. Seputar e-sports. Tentunya. Follow social media. Score Indonesia. Jangan lupa juga baca semua artikel. Yang ada di score.id. Tentunya. Bakal ada update-update. Seputar e-sports. Juga ada disana. Dan. Ada racing juga. Nanti kita. Kalau kita dapat update nya. Kita taruh disana. Ya kan. Jadi all good. All good Niza. Ada racing. Kita pamit. Bye bye. See you on the next score. E-sports. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.